Jawa Tengah Pemirsa di mana DPRD Jawa Tengah pukul 8.30 nanti akan melantik Ganjar Pranowo dan Heru Sujat Mokos sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah bergabung juga dengan Duininta Udiasuti dari gedung DPRD Jawa Tengah di Semarang. Duininta bagaimana suasana di sana saat ini? Ya Yohana sekarang sekitar setengah jam lagi menuju acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan juga Heru Sujat Mokos di dalam ruang sidang paripurna gedung DPRD Jawa Tengah. Saat ini partamu yang hadir sudah mulai berdatangan, namun sebagian besar kursi yang terdiri atas kursi undangan maupun kursi anggota DPRD Jawa Tengah masih terlihat kosong. Acara pelantikan ini nantinya akan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan akan diikuti oleh sekitar 100 orang anggota DPRD Jawa Tengah. Dalam acara ini nantinya akan ada sekitar 957 undangan termasuk Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, kemudian sejumlah gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia. dan Yohana dan Pemirsa, anggaran pelantikan gubernur dan wakil gubernur ini menghabiskan dana sekitar 500 juta rupiah atau hanya memakai setengah dari dana sebenarnya yang awalnya dianggarkan sebesar 1 miliar rupiah yang berasal dari APBD Jawa Tengah tahun 2013. Acara pelantikan Ganjar nantinya sebagai gubernur Jawa Tengah akan disusul dengan pelantikan istri Ganjar, Sitiatiko Suprianti atau Akrab Dipanggil Baati sebagai ketua tim penggerak PKK dan Dekranas dari Jawa Tengah. Wanita berusia 42 tahun ini akan memimpin sebuah organisasi yang berawal dari kepedulian istri gubernur Jawa Tengah, saat itu yakni istri Yati Munadi pada tahun 1967 setelah melihat keadaan langsung masyarakat yang menderita busung lapar. Sebelumnya Ganjar sempat berencana mengadakan acara di luar gedung agar bisa bersalaman dengan semua masyarakat yang hadir namun karena rentang waktu yang tidak memungkinkan akhirnya rencana ini tidak dijalankan dan acara akan tetap berlangsung di dalam gedung DPRD. Namun nantinya Ganjar berencana akan tetap menyapa masyarakat Semarang yang hadir untuk melihat pelantikannya melalui panggung rakyat usaha acara pelantikan di gedung pada jam 11 siang nanti yang akan berlokasi di Simpang 5 di Jalan Pahlawan. Demikian Yohana, informasi sementara dari gedung DPRD Jawa Tengah, kembali ke studio.